Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Fadila Rahmawati, NIMG 1417017 Di sini saya akan menyampaikan presentasi seminar hasil saya dalam menangkap menyelesaikan tugas saya reskripsi dengan judul Model Campuran Tersarang dengan Pengamatan Berulang untuk Analisis Penjualan Produk Telekomunikasi di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. Insino Hairil Anwarantadi Putro MS dan Bapak Laudy Abdul Rahman MSI Pokok bahasanya yang akan disampaikan adalah yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat simpulan dan saran dan yang kelima adalah tarfusaka Yang pertama yang akan dibahas adalah pendahuluan Model yang campuran atau dikenal dengan komponen ragam merupakan perluasan dari penambahan efek acak Metode ini banyak sekali digunakan untuk rancangan percobaan untuk data yang berkolerasi seperti pada percobaan pengukuran berulang atau pengukuran berulang ini merupakan pengamatan berulang yang dilakukan beberapa waktu dengan objek yang diamati adalah sama Berbeda dengan model yang terbiasa adalah faktor yang dilebatkan pada model yang terbiasa hanya faktor-faktor tetap saja maka model linier campuran melibatkan faktor acak Merujuk pada data hasil penjualan produk telekomunikasi yang datanya dikembangkan dari suatu survei perusahaan suatu marketing research dilakukan pengamatan pada volume penjualan kuota data internet pada setiap outlet-outlet di mana outlet-outlet tersebut dikelompokkan berdasarkan MC dan MC-MC tersebut dikelompokkan berdasarkan SA dan untuk setiap MC dalam satu USA tersebut diamati produk kategorinya pada rentang waktu tertentu yang diamati adalah berupa volume penjualan kuota data internet sehingga dari permasalahan ini dengan memanfaatkan model linier campuran dengan faktor tetap dan faktor acak untuk menganalisis penjualan produk kuota data internet penerapan model linier campuran sudah banyak sekali diterapkan yang disini yang diterapkan oleh Wu dan Zhang tahun 2006 dan yang diterapkan oleh Cole et al tahun 2001 tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan faktor determinan dari penjualan kuota data internet sehingga akan bermanfaat bagi manajemen dalam menyusun kebijakan pemasaran dan guna meningkatkan pendapatan pokok bahasan yang kedua adalah metode penelitian Data Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data yang diperoleh dari suatu perusahaan marketing research mengenai penjualan produk telekomunikasi pada bulan Februari yakni dari tanggal 1 sampai 29 Februari 2020 survei dilakukan terhadap toko atau outlet putsa Poba-poba yang diamati adalah waktu, sales area, mutual check, produk kategori dan jumlah kuota data internet dalam satuan gigabyte Faktor SA, produk kategori dan waktu merupakan faktor tetap dan faktor MC sebagai faktor acak yang tersarang pada SA dimana pada masing-masing SA ini hanya akan dipilih beberapa MC saja Pengumpulan data dilakukan dengan survei ke 10 sampai 15 outlet yang berada di setiap MC pada masing-masing SA hanya akan dipilih beberapa MC saja yakni 1 sampai 4 MC sehingga MC merupakan contoh acak terdapat 89 mutual check atau MC dan 51 sales area volume penjualan kuota data internet dihitung dari total kuota data internet untuk setiap produk kategori yang terjual pada setiap MC selama sebulan atau selama bulan Februari 2020 dapat dilihat pada contoh tampilan data di tabel berikut terdiri dari SA, MC, produk kategori dan kuota data internet yang terjual dari tanggal 1 sampai 29 Februari dari setiap SA akan terdiri dari beberapa MC dan dari setiap MC ini akan diamati 3 produk kategori yaitu electric at-on data, SP data, dan voucher data yang akan diamati untuk setiap produk kategori dari tanggal 1 sampai 29 Februari 2020 model yang digunakan adalah model campuran tersarang pada pengamatan berulang berikut adalah formulasi model campuran tersarang dengan pengamatan berulang dan penjelasan untuk setiap masing-masing koefisiennya dimana I adalah dari 1 sampai 27 J adalah 1 sampai 2 K adalah 1, 23 dan L adalah 1 sampai 29 prosedur analisis yang akan dilakukan adalah yang pertama melakukan praproses data yang kedua melakukan eksplorasi data yang ketiga melakukan estimasi persamaan model campuran dengan pengamatan berulang yang keempat adalah pengujian hasil disisaan yang kelima adalah meruputkan hipotesis untuk faktor-faktor yang akan diuji yang keenam adalah pengujian hipotesis yang ketujuh adalah menerima kesimpulan menolak atau menerima Hano dan yang kedelapan adalah menguji kebaikan model pokok bahasannya yang ketiga adalah hasil dan pembahasan pada plot di samping merupakan plot rata-rata penjualan kuota data internet dapat dilihat bahwa rata-rata jumlah penjualan kuota data internet mengalami kenaikan dan penurunan dari waktu ke waktu hal ini dapat dilihat dapat terjadi kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu seperti contoh pada tanggal 11 Februari 2020 rata-rata penjualan mengalami penurunan yang sangat signifikan dari hari sebelumnya yang selanjutnya adalah plot jumlah penjualan kuota data internet untuk setiap produk kategori untuk gambar yang pertama ini adalah untuk produk kategori elektrik atau data yang kedua adalah SP data dan yang ketiga adalah voucher data dapat dilihat bahwa untuk ketiga produk kategori mengalami tren atau kecenderungan naik meskipun terdapat fluktuasi atau pola naik turun yang cukup besar di beberapa waktu plot yang ketiga merupakan penjualan kuota data internet pada ketiga produk kategori dapat dilihat bahwa total penjualan untuk seluruh SA pada produk kategori voucher data atau yang berwarna hijau ini yang paling atas adalah produk kategori yang paling banyak terjual sedangkan SP data yang berwarna merah atau yang paling bawah ini adalah memiliki total penjualan yang paling kecil di setiap waktu amatan model campuran tersarang dengan pengamatan berulang faktor SA, PC, dan waktu sebagai faktor tetap sedangkan faktor MC sebagai faktor acak pada pemodelan campuran tersarang dengan pengamatan berulang ini digunakan 27 SA dan 2 MC di setiap SA-nya di mana 27 SA ini terdiri dari 2, 3, atau 4 MC SA yang memiliki 3 atau 4 MC akan dipilih 2 MC secara acak sehingga pada setiap SA hanya akan terdiri dari 2 MC saja Poin B adalah pemeriksaan asumsi Asumsi yang pertama yang akan diuji adalah asumsi kenormalan sisaan Secara visual, uji kenormalan sisaan dapat dilihat melalui plot peluang normal yaitu plot sisaan data dengan skor norma baku Sisaan yang disimpulkan menyebar normal apabila plot yang dihasilkan membentuk garis yang serendung lurus Dapat dilihat bahwa plot di samping tidak mengikuti garis lurus sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan tidak menyebar normal Yang kedua adalah plot sisaan dengan nilai dugaan respon untuk menunggu menguji asumsi kehomogenan ragam Asumsi ini dapat dilihat melalui plot di samping di mana ragam sisaan akan ditatangkan homogen secara visual jika lebar pita yang dihasilkan dari plot relatif sama Dapat dilihat pada plot ini lebar pita pada sumbu vertikal memiliki lebar pita yang relatif sama sehingga dapat disimpulkan ragam sisaannya homogen sehingga asumsi kehomogenan ragam terpenuhi Untuk asumsi kebebasan sisaan pada penelitian ini tidak akan diperiksa karena diyakini bahwa sisaan akan saling bebas dikarenakan pemilihan MC yang sudah acak pada setiap SA Nah, dikarenakan asumsi kenormalan sisaan tidak terpenuhi maka dilakukan penanganan data Penanganan yang dilakukan adalah dengan transformasi tuki Nilai lambda yang dihasilkan adalah 0,375 sehingga transformasi yang dilakukan adalah dengan memangkatkan nilai volume penjualan kuota data internet dengan nilai lambda Berikut ini adalah plot untuk melihat asumsi kenormalan sisaan dan plot untuk melihat asumsi kehomogenan ragam Dapat dilihat bahwa plot peluang normal setelah dilakukan transformasi tuki sudah cenderung mengikuti garis lurus sehingga asumsi kenormalan sisaan dapat terpenuhi Dan juga untuk nilai plot, nilai dugan, respon, dan sisaan dapat dilihat plotnya memiliki lebar pita yang relatif sama sehingga asumsi kehomogenan ragam terpenuhi juga Pengujian hipotesis Pengujian hipotesis untuk faktor acak dilakukan dengan melakukan pengujian UGF Menurut Montgomery tahun 2009, ketika interaksi besar atau efek utama yang sesuai memiliki sedikit makna Interaksi yang signifikan dapat menutupi signifikasi efek utama Pada pengujian faktor tetap ini Interaksi tertinggi yakni interaksi antara ketiga faktor SA, PC, dan Waktu memiliki interaksi yang lebih diutamakan daripada faktor tetap atau interaksi antara dua faktor tetap lainnya Untuk pendugaan keragaman pada faktor acak dilakukan pengujian dengan UGW Dapat dilihat nilai P-value untuk setiap parameter keragaman adalah kurang dari taraf nyata 5% Sehingga untuk setiap parameter keragaman akan berpengaruh nyata terhadap volume penjualan kuota data internet Model ini menghasilkan nilai ICHS sebesar di 13.456,25 Pokok bahasa yang keempat adalah simpulan dan saran Simpulan Terdapat pengaruh interaksi antara ketiga faktor tetap yaitu SA, PC, dan Waktu yang berpengaruh nyata terhadap volume penjualan Terdapat keragaman pada faktor acak MC yang tersarang pada SA Selain itu, keragaman interaksi antara MC dan PC Interaksi MC dengan Waktu juga berpengaruh nyata terhadap volume penjualan kuota data internet Saran Dengan perencanaan kebijakan penjualan dengan memperhatikan bahwa penjualan kuota data internet pada suatu SA tertentu dengan suatu PC dan dengan suatu wilayah tertentu memiliki hubungan ketergantungan yang tidak dapat dipisahkan sehingga dapat diidentifikasi lebih lanjut untuk setiap kombinasi taraf-taraf dari setiap faktor kebijakan yang dapat meningkatkan penjualan Penanganan pelanggaran asumsi menggunakan raksunasi 2K Untuk model campuran ini masih belum menangani asumsi yang dilanggar secara formal Sehingga disarankan untuk menggunakan model campuran tersarang yang mengikuti asumsi sebaran data seperti poasong, gemah, dan sebagainya Daftar pusaka yang saya gunakan adalah sebagai berikut Terima kasih dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!